Halo guys, kembali lagi di channel Kureko Jadi belakangan ini lagi rame tentang Wild Rift Yang kata itu sekarang lagi bereksperimen Untuk melakukan perubahan gameplay Pokoknya bener-bener berubah Dan bahkan katanya sekarang mereka juga lagi open Untuk team eksperimen Atau buat nyobain dulu kali ya Nah ini berita itu kita baca dari Hasagi.gg ya, jadi rumor eksperimen Perubahan gameplay Wild Rift Yang segera masuk tahap testing Ini sebenernya itu udah rame di twitter Waktu itu ada yang bocorin ya Nah awalnya itu dari posting Wild Rift yang ini ya Gue gak tau ini post dimana nih Ini mungkin di Kiki kali di stream mereka ya Atau di WeChat lah ya Disana gak dikasih tau sih Kalau dibikin gameplay jadi lebih cepet Atau segala macemnya Tapi ada yang ngebocorin gitu Dari twitternya si Cicai ini ya Nah ini si Cicai ini dia ada ngepost nih ya Apa aja sih Tapi ini belum confirm ya Ini cuman dari bocoran-bocoran gitu lah Yang harusnya sih emang bakal kayak gitu sih Ini kita bahas satu-satu Hasagi juga udah ngerangkum disini Jadi yang pertama Katanya tuh durasi main satu game itu Bakal dibikin lebih cepet lagi Sekitar 12-15 menit aja Kalau untuk gue pribadi sih Sangat-sangat setuju ya Karena game Wild Rift itu tuh Kayak kelamaan gitu Kayak 25 menit 30 menit Itu menurut gue kelamaan sih Ya walaupun emang bisa juga sih Di bawah 15 menit Tapi itu kayak Agak kecil gitu chance-nya ya Terus yang kedua Map Wild Rift akan mendapatkan Rombak yang cukup besar Nah kalau menurut gue sih Kayaknya mungkin map itu Bakal dibikin lebih kecil kali ya Terus yang ketiga Penggunaan skill dari para champion Akan dipercepat Agar bisa memberikan Lebih banyak teamfight Nah ini juga nih Mungkin cooldownnya itu Bakal dibikin lebih cepet lagi Jadi bisa fight-fight terus-terusan Nah tapi Walaupun cooldown skillnya itu cepet Tapi kalau map itu Masih gede badai Itu menurut gue Masih agak kurang berimpek sih Karena untuk gue pribadi nih ya Jujur aja nih Gue bukan Ngomong ini dari sekarang ya Tapi dari bertahun-tahun yang lalu cuy Nonton Turni Wild Rift itu tuh Kayak bosen banget cuy Kayak 5 menit gak ngapa-ngapain 7 menit gak ngapa-ngapain Ya ada sih Pas dragon Udah Habis itu ngapain Terus Hera Udah ngapain gitu Kayak bosen banget gitu loh Bahkan skornya itu Cuman kecil-kecil doang gitu loh Kalau skornya kecil Tapi sering teamfight Tapi gagal Masih oke lah Tapi ini Jarang teamfight juga gitu Jadi kalau gue pribadi sih Bosen ya Terus yang keempat Ini ada minion Akan memiliki peran yang lebih penting Bisa jadi memberikan Item Atau drop rune Nah ini mungkin Bakal jadi kayak dota gitu ya Jadi di dota itu Ada satu slot item Yang itemnya itu diisi dari Item-item yang kalian dapetin Dari jungle cuy Dan tiap menit Tiap Udah berapa menit Game-nya itu bakal makin kuat Itemnya makin kuat Itemnya Nah mungkin dibikin kayak gitu kali ya Terus selanjutnya Monster jungle juga bisa jadi Memiliki efek Atau drop rune Tidak hanya satu buff saja Hmm tuh Monster jungle nya juga Bakal dirubah ya Terus selanjutnya Riveral akan mendapatkan Perubahan yang signifikan Nah gue gak tau sih Perubahannya kayak gimana Tapi Mungkin sih Pakai sistem yang kayak Di HOK Yang ada primal bone itu loh Jadi kalau misalnya Udah ngambil dragon Lo gak bisa lagi ngambil herald Gitu Kalau ngambil herald Itu damage heraldnya Jadi sakit banget Damage kalian ke herald Jadi kecil banget gitu Jadi kayak susah banget Ngambilnya dan agak kurang worth it gitu Nah mungkin dibikin kayak gitu kali ya Karena Kalau di waru sekarang Ini yang gue rasain ya Kalau misalnya kan nih Kayak di menit 4 itu Kayak dapetin dragon Terus ternyata masih kuat banget Buat ngambil herald Terus bisa dapetin herald lagi Udah dapetin 2 objektif Itu kayak Game itu snowball 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 gitu loh Nah tapi gak tau juga sih Mungkin juga Rift herald itu dibikin Jadi lebih kuat lagi Yang bikin heraldnya itu Jadi super 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 worth it Di early game Jadi orang lebih Ngejar herald di awal game Yang akhirnya game itu Jadi lebih cepat gitu Ngancurin turatnya lebih cepat Segala macamnya ya Mungkin ya Terus katanya Item sekarang bisa dibeli di jalan Dimanapun dan kapapun Tidak perlu lagi Balik ke base Nah gue yakin Ini bakal banyak banget Yang menentang gitu Tapi menurut gue pribadi ya Gue udah ngomongin ini Dari bertahun-tahun yang lalu Kalau beli item di base itu Adalah hal yang dimalesin Atau player mobile Karena Menurut gue juga Apa sih perlu balik banget ke base Tapi mungkin kalian bakal bilang gini Bang itu bagian dari strategi Kita harus mikirin Kapan harus balik ke base Itu strategi banget bang Benar Itu menambahkan strategi Tapi itu tuh terlalu ribet Untuk player game mobile Minimal banget tuh Ada kurir Atau kalau gak ada kurir tuh Bikin shop yang ada di land Kayak di Dota gitu Ada side shopnya Masih ada gak ya Di Dota ya Terus juga gue liat di grup ya Lah Apaan nih Wild Rift kok jadi game mobile yang lain Ah gue udah gak seru lagi Main Wild Rift Gini ya Coba kalian bayangin Kalian punya usaha nih Kalian jangan mikir itu kayak Ah udah gak sesuai sama gue lagi Coba kalian pikirin Secara bisnis sih Misalnya nih Anggap aja kalian punya usaha Misalnya tuh kayak punya Esteh jualan gitu Nah kalian misalnya pengen elite nih Wih gue pengen Esteh yang elite Gue pengen Orang teh ini tuh Kayak setara Atau lebih dari orang coffee gitu Kalian pakai teh yang mahal Mungkin pakai silver tea gitu Yang secara orang normal Mungkin gak bisa ngerasain bedanya Atau bahkan orang normal pun Merasa lebih enak teh biasa Tapi karena kalian ngerasa Oh gue pengen lebih elite lagi Pakai gulanya juga Arus gula yang Diabetesnya tuh rendah segala macamnya Tapi harga itu jadi mahal cuy Terus yaudah Kalian bangkrut gitu Nah kalian pilih mana Kalian pilih bangkrut Atau kalian pilih jualan Jadi kayak biasa Kayak orang lain tuh Tehnya murah Gulanya yang normal Dibeli banyak orang Untung Kalian bakal lebih mana cuy Kalau sebagai pemilik usaha nih Nah sama juga kayak gini cuy Ini dulu gue pernah bahas nih Tentang 7 hal yang bikin Player ML AOV dan segala macam itu Males main Wild Rave Tapi ini gue dihujat dulu Sama player LOL PC Dan terbukti kan Sekarang omongan gue cuy Jadi disini tuh yang pertama Alasan gue bilang tuh Mapnya gelap Mapnya gelap itu Bukan soal Fuck overnya cuy Tapi nuansanya itu gelap cuy Orang itu gak suka cuy Nuansa gelap kayak gitu cuy Kayak Apa gak sih Kayak suntuk banget gitu loh Bikin map tuh kayak terang gitu Kayak mapnya AOV Season berapa ya Season Eh bukan season Tapi map AOV V3 Atau berapa gitu Kayak Mobile Legends Kayak Hulk gitu Kalau Wild Rave kalian lihat tuh Kayak nuansanya tuh tuh Kayak lu main di dalam gua gitu Gak ada sinar mataharinya gitu ya Terus selanjutnya juga Soal beli item di base Gue juga udah bahas ini ya Orang males gitu Harus pulang 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 cuy Apalagi kalau misalnya kalian main di game MOBA Yang udah rame banget Orang beli item di jalan Tiba-tiba kita bikin mekanik baru Yang bikin kebiasaan itu berubah Itu bakal sulit orang pindah cuy Semakin gampang orang beradaptasi Itu semakin mantep cuy gitu loh ya Kecuali nih Kecuali lu pelopor pertama banget Game MOBA mobile Dain banget dari PC nih Anggap nih Wild Rave ini Rilis tahun 2015 gitu Beli item di jalan Nah itu mungkin laku tuh Karena lu jadi pionir nih gitu Tapi sekarang itu udah telat cuy Terus lanjutnya itu tentang Ward Nah tentang Ward Ward ini sebenernya gak terlalu penting lah ya Ya paling orang itu lupa pasang Ward Terus dia ke geng terus Terus dia kesel gitu ya Terus tentang Lasit Nah Lasit ini sebenernya bagus ya sistemnya ya Tapi mungkin bisa lebih dikurangin lagi Antara go Lasit dengan gak Lasit Itu mungkin jangan dibikin jauh banget bedanya gitu ya Supaya agak lebih gampang juga gitu Karena orang harus Lasit banget juga gitu loh ya Terus tentang banyak si si Amastun Setelah gue main HOK Ini gak ngaruh ya cuy ya Lebih parah Terus gue bahas juga championnya itu tidak gratis Jadi berbayar gitu Karena pas itu ya Komunitas itu menganggap Champion lo Wild Rave itu bakal gratis cuy Karena mereka salah translate gitu Sama ada youtuber yang bilang bakal gratis gitu Jadi ini masalah itu agak spesifik Wild Rave doang pas itulah ya Dan yang terakhir tentang komunitas Nah kalau soal komunitas ya Wild Rave itu tuh Komunitas itu bukan Wild Rave sih League of Legends Wild Rave Itu komunitas itu gede banget cuy Dan apa ya Kayak core gitu Atau dasar dari League of Legends itu Udah bagus banget cuy Kayak hero nya itu keren-keren Desainnya keren Lore nya keren gitu Ada monster Ada human Ada demigod kali ya Ada dewanya Kayak gitu-gitu tuh udah bagus banget cuy Bagusnya dasarnya tadi Kalau misalnya gamenya itu sulit banget Dan bikin orang susah beradaptasi Ya gimana gitu loh Apalagi yang bela item di jalan ini tuh Udah gue sampe berkali-kali Apalagi pas gue live gue udah bilang ya Wild Rave coba deh bikin satu mode Gak usah mode rank Ibarat itu kayak mode turbo Tapi lo bela item di jalan Cobain deh Pasti rame yang mainin Gue pernah bilang gitu di live berkali-kali ya Cuman ya gimana cuy Suara gue juga gak bakal didengar sama Riot ya Kalau menurut gue gimana cuy Ini menurut gue perubahan yang sangat-sangat menarik sih Kalau bisa nih ya Kalau menurut gue sih Tolong mapnya itu dibikin agak lebih cerah cuy Jangan kayak sekarang yang gue kayak mainnya itu di goa Terus yang kedua Mapnya itu harusnya dibikin lebih kecil Supaya lebih sering roamingnya gitu ya Lebih sering roaming Lebih sering fight Lebih cepat gamenya Tapi gak tau ya Dibikin map lebih kecil Mungkin bakal kayak gimana tuh nanti tuh ya Sama bela item di jalan ini Menurut gue udah mantep-mantep banget sih Bela item di jalan ya Gue dukung banget Riot tentang keputusan ini cuy Dan untuk para elite mungkin yang mikirnya tuh Waduh bang Gue kayaknya bakal ninggalin Wild Rave Kalau misalnya Wild Rave kayak gini bang Gue pengen Wild Rave itu Yang beli itemnya di base bang Yang gamenya lama bang Yang landing pace-nya lama bang Yang mirip banget sama LOL PC bang Yang harus last hit banget bang Ya gimana cuy Lu sok-sok bilang kayak gitu Lu pun mungkin mainnya jarang gitu Mungkin lu mainnya itu cuman 2 kali doang sehari Atau mungkin cuman main aram doang Tapi sok-sokan bilang kayak gitu Terus mungkin juga kagak top up gitu Yang kagak ngaruh apa-apa Kalau menurut gue sih Lebih mending gamenya itu rame ya Karena fans dari universe-nya League of Legends itu rame banget cuy Oke segitu aja Gue sangat dukung keputusan Riot Sekian dulu dari gue Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya